Selanjutnya ini Jumat sore dan hampir jam 5, berarti sudah masuk jam pulang kantor ya Tonya? Betul dan biasanya kemacetan terjadi nih. Betul, lalu seperti apakah? Ya, lalu lintas saat ini? Ya, kita akan bantau sama-sama sila, tapi sebelumnya terkait dengan lalu lintas Ibu Kota, kecelakaan terjadi di jalur Transjakarta, koridor Rosenen Cepaka Putih, Jumat Sian tadi. Ya, pengemudinya mengantuk sebuah mobil menabrak jalur pembatas busway. Insiden terjadi di jalan Ledden Suprapto, Galur, Jakarta Pusat. Hilang kendali, mobil sedan menabrak separator busway dan terbalik. Pengemudi tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya karena mengantuk. Pengemudi mobil ini adalah mahasiswa yang baru pulang dari ikut ujian di kampusnya. Tidak sampai jatuh korban, namun sempat terjadi kemacetan panjang di jalur Senen menuju Cepaka Putih akibat kecelakaan ini. Ya, kendaraan yang terbalik langsung dibawa ke Satlantas Jakarta Pusat. Kemacetan pun dapat terurai. Baik sila, dan bagaimana sore ini untuk mengetahui macet atau tidak ya di jam pulang kantor? Kita lihat Tommy, seperti apa lalu lintas Ibu Kota? Kali ini di kawasan Sumanggi, Jakarta Selatan sudah ada Ayu Wardani, sudah memantau di sana. Ya, Tommy sila karyawan sudah mulai pulang kantor. Arus selalu lintas di sepanjang Jalan Gatot Subroto juga sudah mulai padat. Ini di jalur utama, Jalan Gatot Subroto, arus selalu lintas sangat padat karena penumpukan volume kendaraan. Di jalur ini juga dilewati oleh angkutan umum dan juga para pekerja yang akan pulang ke jalur Bogor atau Bekasi. Sehingga kepadatan di jalur ini begitu tinggi. Di jalur sebelahnya, di tol dalam kota, kepadatan juga mulai terjadi walaupun arus selalu lintas masih ramai lancar. Tapi ini sudah mengalami peningkatan dibanding tadi sebelum memasuki jam pulang kantor. Dari arah sebaliknya, dari arah kemagi menuju sawang, baik yang melalui tol maupun di jalan utama. Ini arus lalu lintas juga sangat padat. Bahkan di jalan utama, beberapa kendaraan yang berada di ujung jalan sudah terhenti. Dan di sini, di tempat kami melaporkan adalah halte yang dilewati oleh sawang penumpang bis Transjakarta. Ini juga sudah mulai banyak penumpang yang naik dan juga turun dengan menggunakan bis Transjakarta di jam pulang kantor. Sakti, Tommy Silas. Ayo Wardani dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan.